Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sahurnya OVJ. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sahurnya OVJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sampai di momen yang selama ini kita gembur-gemburkan di Sahurnya OVJ. Yaitu sudah tanpa sahurnya OVJ. Kalau di acara mudik, itu kita punya slogan, Ayo mudik. Kalau di Sahurnya OVJ, kita punya slogan, Sahurnya OVJ, Ayo sunat! Ini dia, teman-teman buat semuanya. Oke, ini dia adik-adik yang akan menjadi peserta sunatan masa OVJ. Kita ambil dari adik-adik Biatu, juga warga sekitar, dan penonton OVJ yang beruntung. Yang sudah didaftarkan oleh keluarga atau temannya. Ya, ini dia. Ih, kita kenal. Eh, katanya ada yang dari Lampung ya? Woy, siapa-siapa? Kenal-kenal. Nama kamu siapa, sayang? Ajam. Ajam, ajam umur berapa tahun? Wah, lupa umurnya. Empat tahun? Oh, empat tahun. Ajam, mau sunat ya? Enam tahun. Oh, enam tahun, ajam. Baik, udah siap semuanya? Ya. Siap berangkat ke tempat kalian akan ketemu Bapak Dokter. Siap? Siap. Kalian gak usah takut. Sahurnya OVJ, ayo sunat! Siap berangkat. Let's go, kita berangkat. Sekarang kita sudah ada di lantai tiga. Di sini tempat pelaksanaan hitangan masalahnya. Di sini ada adik-adik berdasarkan kelompok. Ini kelompok yang pertama. Ada 20 orang pertama dulu. Ini peserta yang pertama. Siapa namanya, sayang? Lopan. Lopan. Udah siap? Wah, kamu siapa namanya? Raji. Raji, boleh siap? Udah. Eh, adik ikut juga? Iya, ikut nih. Mau sunat juga? Iya, mau dipotong. Namanya siapa? Cucun. Cucun. Cucun, nomor berapa? 32. 32. Emang telat sunatnya ya? Enggak telat sih, cuma lambat aja. Oh, lambat. Iya, iya. Takut gak? Aku. Takut gak apa-apa. Pokoknya ntar tenang. Ini dia nantarin sama siapa? Mana, ma. Oh, ibu ini. Ini anaknya, bu. Udah nih. Biar gak takut, kade ini panggilin dokternya ya. Pak dokter. Nah, ini. Nah. Waalaikumsalam. Kenapa nih, Pak Denny? Kenapa Pak Denny? Ini adik yang kelihatan stres banget. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Kok gak kelihatan? Di mana ini? Oh, yang ini? Dokter boleh di sini, dok. Ini nih. Adiknya di pangku aja nih, dok. Yang ini, Pak. Nanti aja, coba-coba dikit dong dong, dokter. Oh, dikit dong dong, dokter. Yang ini mah berani banget kelihatan yang ini, Pak. Yang ini mah kelihatan berani ini. Dok, kalau buat adik-adik gimana sih tipsnya? Ah, tipsnya adik-adik paling penting semua satu. Kalau mau disunat, harus berani. Kalau sudah berani, pasti tidak akan sakit. Sekarang, Pak Denny antri satu-satu. Paserta nomor satu mana? Oke, ayo Nova masuk ke bilik nomor satu. Sini Nova, silahkan. Kamu siapa namanya, sayang? Rajiv. Rajiv masuk ke bilik nomor dua. Cucun. Tidak mau. Tidak mau. security security papa tolong bawain ke bilangin bilangin ayo cucu eh cucu eh cucu eh cucu eh cucu eh Aduh Terima kasih. 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 teman-teman. Jangan takut. terus rasanya kayak digigit semut rasanya cuman kayak digigit semut berapa kali digigit semut oke ini ada bapaknya kita panggil bapaknya dia oh iya iya silahkan nah ini dia ini ayahnya namanya Mas Puji Mas Puji Oke kita ngobrol-ngobrol bentar Pak Puji Mas Puji tadi sakit nggak Mas enggak Pak Bapaknya Pak Bagaimana perasaan Bapak setelah salah satu kewajiban orang orang tua adalah menghitankan anaknya sampai Bapak ikut mendaftar gimana ceritanya Pak pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada sahur OPJ yang sudah mengadakan sunatan masal ini sebenarnya sih emang udah tahun kemarin mau niat pun nginatin cuman berhalang dana Oh biaya biaya Bapak kerja di mana saya di office boy Oh udah berapa tahun 12 tahun 12 tahun dengan adanya sunatan masal ini yang dikelola oleh sahurnya OPJ Bapak tertarik dan mendaftarkan anaknya ya kebetulan anaknya sendiri mau ya Alhamdulillah mau ya Oke ada pertanyaan Nantika Bapak waktu di surat umur berapa Pak hahaha iya tadi waktu eh gua belum menjawab Bapak surat umur berapa 11 tahun kamu umur berapa 9 tahun Oh kalah ho wkить kan ya waktu tadi disuratkan awalnya awalnya takut gak powalannya tidak takut Godak kalau lagi di surat ngebayangin apa Bayangin apa supaya nggak ga rasa sakit nggak takut gitugebayangin apa? Niup-niup aja. Niup-niup? Niup-niup. Yang ulang tahun siapa? Niup-niup maksudnya gimana? Coba digerakkan. Oh buang nafas. Buang nafasnya ngatur nafas. Kalau niup-niup kan gitu ya. Oh ngatur nafas. Ya bisa diikutin ya adek-adek. Jadi atur nafas aja. Kalau dok-dokan banget atur nafas ya. Jangan sampai berantakan apa saya atur aja. Emang Alwi kalau udah gede mau jadi apa? Jadi penganten lah jadi apalagi. Ini juga apa-apa ah. Kan biasanya kalau bisunat kan cepet gede. Ntar-ntar jangan bahas Alwi dulu. Nggak usah tegang bro. Nah relax. Enjoy. Soalnya 8 tahun. 8 tahun. Emang kamu sunat ben? Eh? Sunat? Ya iyalah. Masa enggak. Nah Pak Puji gimana perasaannya? Akhirnya bisa Alwi akhirnya bisa sunat juga? Ya pertama ya saya senang. Senang sekali lah. Dengan adanya sahur dari acara OPJ sahur ini. Ya saya sangat bersyukur lah. Nah waktu itu memang Alwi sendiri langsung ngomong ke Pak Puji. Apa? Ke Mas Puji. Eh ke Mas Puji bilang bahwa. Pak ada sunatan masal. Siapa yang ngasih tau pertama-tama? Waktu berapa hari yang lalu kan ada tayangan OPJ. Pas disiarkan itu yaudah dia pas lagi nonton lihat. Oh jadi langsung inisiatif dia sendiri. Pak daftarin Pak gitu ya. Iya. Dia minta itu hari apa? Berarti ini sekarang kan hari... Minggu. Minggu. Itu hari... Kamis. Hari Kamis. Iya Kamis. Langsung disunat saat itu juga? Enggak. Daftar dulu. Oh daftar. Daftar dulu. Uang bangunan sama uang buku udah bayar? Itu daftar sekolah. Sorry. Oke sekarang Alwi senang yaudah sunat ya. Dapet hadiah gak Alwi? Enggak. Pengen apa? Pengen apa? Pengen apa? Bi pengen apa ya Bi? Uang. Wow. Allah wabak. Gue tanya dulu uangnya buat apa? Bocah! Siapa ya? Demi takduin. Perasaan kami siapa yang tanya? Saya. Ah wajiban anda. Uangnya emang mau buat apa? Bilih laptop. Laptop. Laptop lho. Laptop lho. Laptop lho. Laptop lho. Gue aja main laptop. Gak bisa. Kecil mandi kok laptop kecil. Laptopnya buat sekolah. Laptop lho. Oke. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan dimana-mana. Tetap di sahurnya OVJ. Iyai!! Yesiii!! Yang ini, matanya benar Banyak itu, hatinya benar